Kalau tampilannya cantik warna-warni seperti ini Pasti sangat disukai anak-anak Ini pudingnya juga sangat lembut Cara buatnya sangat simpel Bisa juga dijadikan untuk ide jualan Insya Allah bakalan laris manis Kalau kalian pengen tahu juga gimana cara membuatnya Yuk langsung aja kita buat sama-sama Nah ini untuk langkah pertama Masukkan puding instant ke dalam panci Ini aku pakai puding yang warna putih ya Aku pakai 2 bungkus puding Untuk takaran airnya 1 bungkus puding ini 500 ml Jadi aku pakai 1 liter air putih Kalau mau pakai jeli juga gak masalah ya teman-teman Kalian tinggal menambahkan susu saja Habis itu ini akan aku masak Dimasak pakai api sedang aja ya Untuk masak puding kali ini Aku menggunakan kompor biasa 738 produk dari Diamante Spesifikasi kompornya memiliki 3 tungku Bahan bakar 3,8 kW plus 1,5 kW Kedebalan kacanya 7 mm Pengapian baterai dan bahan bakar RPG Keno baja berangkat keamanan Dukungan panci besi cor Untuk dimensinya 780 x 450 x 160 mm Kalau udah mendidih kayak gini Tinggal matikan aja api kompornya Untuk puding ini aku mau bagi jadi 4 bagian Jadi masing-masing bagian kita kasih warna makanan Warnanya sesuai selera aja ya Ini aku pertama pakai yang warna hijau Diaduk-aduk sampai warnanya tercampur dengan rata kayak gini Pakai hijau muda biar kelihatan lebih cerah Kalau udah siapkan cetakan bulat seperti ini Kemudian dituang semuanya Kalau udah dituang kayak gini Jangan lupa ditutup Nah tutupnya sampai rapat ya Sambil sedikit ditekan Dan ini didiamkan Ditunggu hingga pudingnya dingin dan set Nah ini lanjut Pokoknya ini kita bagi menjadi 4 bagian ya Karena ukurannya 1 liter Jadi masing-masing bagian itu Aku ukur kurang lebih sebanyak 250 ml Nah dikasih warna Diaduk-aduk hingga warnanya kesampur rata Untuk warnanya sesuai selera Nggak harus seperti yang aku pakai ini Ini tuang juga ke dalam cetakan Nah ini kalau untuk video jualan Pasti bakalan diserbu sama anak-anak ya Karena biar tiap hari itu Ada varian yang lebih bagus lagi gitu Kan anak-anak biasanya suka bosen Kalau bikin cetakan yang itu-itu aja Kita bikin seunik dan semenarik mungkin Nah ini untuk bagian yang ketiga Aku kasih warna ungu Oke tuang semuanya Kemudian ini ditutup Dan ini juga didinginkan Nah ini untuk warna yang terakhir Nanti aku pakai warna oranye Nah tuang hingga penuh sampai merata Dan ini juga kita tutup Ditunggu ya hingga dingin Kalau udah mulai dingin Udah hangat-hangat gitu Boleh dimasukkan ke dalam kulkas Biar cepat dinginnya dan mengeras Nah ini setelah udah dingin Langsung aja kita keluarkan Dari dalam cetakannya ya Ambil dari cetakan Satu persatu kayak gini Aku pakai tangan langsung kayak gini Dan tangannya aku sarungin pakai sarung tangan plastik Nah ini mudah banget cara ngambilin ya Tinggal diambil-ambil aja kayak gini tuh Ini untuk satu wadahnya Nanti aku isi dengan isinya tuh empat Karena aku pakai cup yang bulat gitu Ini bisa juga dikemas pakai mica Bisa diisi lebih banyak lagi Dan harga jualnya bisa disesuaikan Nah kita keluarkan semuanya ya Di setiap warna Hingga selesai Dan ini warna ungu Kita ambilin Sama seperti yang pertama tadi Dan ini dia hasilnya Setelah aku keluarin semuanya Sekarang tinggal dikemas aja Pakai mica Ini aku pakai mica kayak gini ya Bulat seperti ini Karena stok yang di rumah Kebetulan cuma ini yang ada Jadi pakai seadanya Kurang lebih segini Ini untuk satu micanya Aku isi dengan empat bulatan Bisa ya teman-teman Seperti ini mudah banget Ini kalau untuk dia jualan Bisa dijual dengan harga seribu rupiah Atau sesuaikan aja sih Sama daerah kalian masing-masing Untuk jualnya bisa ditipin di warung Di kantin sekolah Atau bisa dijual aja di rumah Nah ini setelah selesai Aku kemas semua Satu resep tuh jadinya banyak banget Kalau dijual seribuan Untungnya udah banyak Ini rasa pudingnya juga sangat enak Lembut banget Bakalan ketagihan deh Kalau makan cuma satu cup Ayah gini Gak bakalan cukup Biar rasanya lebih seger Dan enak lagi Bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya Oke sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba teman-teman Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya